Queen of Tears menceritakan tentang Baek Hyun Woo, seorang pria yang bekerja sebagai direktur hukum di perusahaan Queen's Group yang menikahi Hong Ye In, puteri dari pemilik Queen's Group. Keduanya memiliki kehidupan yang sangat berbeda satu sama lain. Hong Ye In sejak lahir sudah berkelimang harta dan tidak harus tunduk pada siapapun. Sedangkan Baek Hyun Woo berbeda, ia lahir dan besar di daerah pedesaan. Meski memiliki latar belakang yang sangat berbeda, pernikahan mereka berjalan lancar dan bahagia. Sayangnya, pada usia pernikahan ketiga, pasangan suami istri tersebut harus menghadapi berbagai konflik yang menguji hubungan keduanya. Akhirnya, mereka berdua berjuang bersama dalam mengatasi konflik-konflik tersebut. Kim So Hyun sebagai Baek Hyun Woo, dia adalah suami Hong Ye In yang bekerja sebagai direktur hukum di perusahaan Queen's Group. Ia terkenal sebagai seorang pengacara dengan gelar sarjana hukum dari sekolah bergensi yang lahir di Yongduri, sebuah daerah pedesaan. Kim Ji Won sebagai Hong Ye In, dia adalah istri Baek Hyun Woo yang bekerja sebagai CEO Departemen Store sekaligus pewaris dari Queen's Group. Ia diculuki sebagai ratu karena karisma dan kejenisannya sebagai CEO. Park Sung Hun sebagai Yoon Eun Song, dia adalah seorang mantan analis yang menjadi spesialis merger dan akuisisi terkenal. Setelah hidup di luar negeri, ia kembali ke Korea dan menjalin hubungan dengan keluarga Queen's Group. Kwok Dong Yeon sebagai Hong So Chul, dia adalah adik laki-laki Hong Ye In dan CEO Queen's Mart yang ceria dan polos. Ia memutuskan untuk menikahi Chun Da Hye, wanita yang jauh berbeda dengan kakak perempuannya yang berkemauan keras. Lee Joo Bin sebagai Chun Da Hye, dia adalah istri Hong So Chul yang berasal dari keluarga Akademisi. Ia disukai pimpinan Queen's Group karena memiliki sikap yang sopan dan berpengetahuan yang luas. Drama bergenre melo drama romantis ini dijadwalkan akan tayang pada tanggal 9 Maret 2024 di TVN dan Netflix setiap hari Sabtu dan Minggu dengan berjumlah 16 episode.